Hai teman fit, kembali lagi di channel My Fit Daily Dose bersama aku Naomi Hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk berlatih bersama untuk memperbaiki posisi janin Jadi khususnya adalah untuk hamil sungsang Latihan ini sangat baik dilakukan untuk teman-teman semua yang sudah memasuki trimester ketiga Karena akan membantu posisi bayi itu ke posisi yang baik Artinya adalah posisi yang seharusnya Kalau kita bicara tentang hamil sungsang itu sebenarnya apa sih kak gitu Hamil sungsang itu adalah ketika posisi kepala bayi itu berada di rahim bagian atas Jadi harusnya bayi itu di usia minggu ke 32 sampai 36 itu posisinya sudah mulai kepala bayi Itu posisinya sudah mulai ke rahim bagian bawah Karena akan mencari atau mendekati jalan keluar dari rahim Normalnya seperti itu Tanda-tandanya apa sih kak? Kalau kita tuh hamilnya dalam posisi sungsang gitu atau bayi kita dalam posisi sungsang Hal ini sebenarnya memang perlu pengecekan ke dokter ya Kan biasanya juga kita ada pengecekan berkala Tapi ada beberapa tanda yang mungkin bisa menjadi alarm teman-teman untuk dirasakan di dalam tubuh Yang pertama adalah ada rasa sesak nafas Jadi biasanya si ibu tuh ngerasa lebih kayak disini tuh ada keteken gitu Jadi nafas tuh kayak lebih pendek-pendek gitu Nah itu bisa juga menjadi sinyal kalau bayi kita itu sungsang atau tidak Nah yang kedua adalah di tulang rusuk bagian bawah itu rasanya gak nyaman Karena kan kepala bayi itu di atas Jadi rasanya tuh kayak kok sakit ya gitu Kayak kepentok-pentok sama kepalanya bayinya Hal ini disebabkan karena kondisi di mana kepala bayi itu menekan diafragma Nah jadi itu yang menyebabkan kita sesak nafas dan juga rasa tidak nyaman di rusuk bagian bawah Yang ketiga adalah ibu hamil biasanya merasakan adanya tendangan di kandung kemih Atau perut bagian bawah Karena kan posisi kakinya bayi itu di bawah Ciri-ciri inilah yang bisa menjadi tanda-tanda ketika kita mengalami hamil sungsang atau tidak Nah untuk lebih pastinya teman-teman harus cek ke dokter ya Untuk kondisi bayinya sendiri seperti apa Tapi tiga hal tadi adalah ciri-ciri atau tanda-tanda di mana biasanya posisi bayi itu dalam keadaan sungsang Sebenarnya hamil sungsang ini biasanya terjadi karena apa sih kak atau penyebabnya apa saja sih Ada beberapa hal yang menyebabkan bayi sungsang Yang pertama adalah kemungkinan adanya kehamilan kembar Kemudian yang kedua adalah riwayat persalinan prematur atau kehamilan sungsang sebelumnya Biasanya kalau sudah pernah sungsang di kehamilan sebelumnya itu ada kemungkinan Tapi tidak selalu tidak pasti tapi ada kemungkinan akan mengalami hal yang sama di kehamilan berikutnya Yang ketiga adalah karena cairan ketuban terlalu banyak atau malah terlalu sedikit Yang keempat adalah bentuk rahim yang tidak normal Dan yang kelima adalah placenta previa Nah jadi placenta previa ini adalah kondisi ketika ari-ari atau placenta berada di bagian bawah rahim Sehingga menutupi bagian atau seluruh jalur lahir So itu tadi hal-hal yang perlu kalian pahami tentang kondisi atau posisi bayi yang sungsang Yuk langsung aja kita akan latihan hari ini Oke alat-alat yang aku gunakan untuk latihan hari ini adalah yoga mat Mungkin teman-teman akan membutuhkan nipet Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa Kemudian ada yoga block Silahkan disiapkan yoga block Kemudian juga guling atau bantal Oke yuk langsung aja kita mulai Yang pertama siapkan dulu alas lututnya Kita akan ke posisi tabletop Dari posisi tabletop seperti ini Kita akan bawa dulu ke cat and cow push Jadi bawa tarik dulu kepalanya Lihat ke arah atas Inhale Stretch dulu punggungnya disini Exhale buang nafas Bawa punggungnya turun Eh naik ke arah atas Kepala turun ke arah bawah Masih lagi yuk inhale tarik nafas Bawa tarik sedikit kepalanya ke arah atas Coba stretch punggungnya sedikit Exhale buang nafas Kembali lagi turun ke arah bawah kepalanya Dua kali lagi yuk inhale tarik nafas Lihat dulu ke arah atas Exhale buang nafas turun lagi ke arah bawah Posisi kedua kita akan bawa siku nya turun ke arah bawah Jadi bawa tarik siku nya disini di depan Seperti ini Pinggulnya biarkan di atas Kita akan ke posisi papi push Keningnya boleh tempelkan di tangannya Jadi seperti ini Keningnya letakkan di atas tangannya Good Panjangin punggungnya seperti ini Good Lurusin punggungnya ke arah bawah Biarkan lututnya terbuka selebar pinggul Exhale buang nafas disini Tahan dulu posisi ini Dalam 8 hitungan 5 6 7 8 Good Inhale tarik nafas Kembali dulu yuk Kita bawa naik lagi ke arah atas Ke posisi tabletop Ya Dari sini Kita bawa turun dulu ke arah bawah yuk Exhale buang nafas Angkat lagi kembali ke arah atas Kita akan ulangi lagi posisi yang tadi Sebanyak 4 kali Tahan dalam 8 hitungan nafas Turunin lagi siku nya ke arah bawah Exhale buang nafas Keningnya letakkan di bawah Exhale buang nafas 5 6 7 8 Good Inhale tarik nafas Kembali lagi bawa tarik ke arah atas Ya Tahan dulu disini Dua gerakan lagi Kita akan coba dengan variasi yang lain Ya Siku nya masih turun ke arah bawah seperti ini Ya Bawa panjang tangannya ke arah depan Good Sekarang bawa Keningnya turun ke arah bawah Lebih panjang lagi punggungnya ke arah bawah Exhale buang nafas Tahan di sini 5 6 7 8 8 8 Good Yuk kita bawa naik dulu ke arah atas yuk Inhale tarik nafas Good Bawa angkat lagi tangannya ke arah atas Istirahat dulu disini Ya Satu kali lagi yuk kita bawa turun ke arah bawah Ya Di posisi yang kedua tadi seperti tadi Tangannya panjang Exhale buang nafas Buang tarik disini Keningnya letakkan di bawah Exhale in 5 6 Nafas ya Inhale exhale Dua hitungan nafas lagi In 1 Satu kali lagi Exhale Good Release buang nafas Yuk Bawa naik dulu kembali lagi ke arah atas ya Ya Sekarang kita akan masuk ke gerakan selanjutnya Kita akan ke posisi tabletop Good Jinjit dulu telapak kakinya Telapak tangannya stay di tabletop Siap-siap lututnya bawa angkat ke arah atas Inhale tarik nafas disini Ya Bawa panjang dulu punggungnya ke arah bawah Yuk disini Good Telapak kakinya kalau susah untuk menapak Boleh jinjit Ya Posisinya disini Punggungnya turunin Kepalanya turunin Exhale Buang nafas Tahan dulu disini ya In 5 6 7 8 Good Kembali dulu ke arah bawah yuk Bawa turun dulu kakinya Kembali lagi ke arah bawah Exhale Buang nafas Good Istirahat di posisi tabletop Kita ulangin 3 kali lagi ya Di posisi Downward facing dog Ingat Ingat Kakinya jinjit Angkat lututnya ke arah atas Inhale Tarik nafas Exhale Buang nafas Tahan disini In 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Bawa turun lagi ke arah bawah Exhale Buang nafas Ya Kalau dirasa 8 hitungan nafas Terlalu berat 4 dulu Turun lagi ke arah bawah Baru naik lagi ke arah atas Ya Yuk 2 kali lagi Inhale Tarik nafas Bawa jinjit kakinya Angkat ke arah atas Yuk Exhale Buang nafas Tidak perlu sempurna Untuk down dognya Tapi pastikan Punggungnya panjang Kepalanya Turunin ke arah bawah Exhale 5 6 7 8 Good Turun dulu ke arah bawah Exhale Buang nafas Ya Good Kalau dirasa lelah Ya Istirahat dulu disini Boleh Good Duduk dulu Bawa tarik dulu Badannya mundur ke arah belakang Duduk disini Oke Ya Istirahat disini Bawa tangannya panjang ke arah depan Putar dulu yuk In 1 2 3 4 Bawa lagi ke arah dalam 1 2 3 4 Good Yuk Sekarang terakhir Di posisi downward facing dog Kita bawa Angkat lagi ke arah atas Seperti ini Inhale Tarik nafas Angkat dulu ke arah atas Up Exhale In 1 2 3 4 5 6 7 8 Good Kembali dulu Bawa turun lagi ke arah bawah Exhale Buang nafas Ya Release Kembali lagi Duduk ke arah belakang Inhale Buka dulu tangannya Bawa panjang Putar 1 2 3 4 Bawa lagi 1 2 3 4 Good Yuk Sekarang dari sini Kita akan pakai yoga blocknya Ya Di sini Kita akan bawa kembali lagi Ke posisi Tabletop Tapi yoga blocknya Bawa angkat sedikit ke arah atas Hati-hati Pastikan yoga blocknya Di atas Yoga matnya Ya Di sini Inhale Tarik nafas Kita akan bawa angkat Kakinya ke arah atas Ya Seperti ini Buka Kakinya lebar ke arah samping Sudah Sekarang sikunya bawa turun ke arah bawah Ya Biarkan kepalanya bawa turun ke arah bawah Buka kakinya seperti ini Ya Kasih ruang untuk perutnya di tengah Exhale Biarkan kepalanya ke arah bawah Tahan dulu di sini Kalau dirasa lututnya lurus Rasanya tidak nyaman Tekuk sedikit boleh Ya Seperti ini Exhale Buat nafas In 5 6 7 8 Good Kembali dulu Bawa tangannya Taruh Pegang di yoga block Angkat Lalu pegang di lututnya Baru angkat Naik lagi ke arah atas Inhale Ya Satu kali lagi Kita bawa turun ke arah bawah Inhale Tarik nafas Bawa kakinya Tekuk dulu seperti ini Taruh tangannya ke arah bawah Baru sikunya Ke arah bawah Good Baru kepalanya turunin Lututnya lurusin Nah Atau tekuk sedikit boleh Exhale Buat nafas Tahan di sini In 5 6 7 7 8 Good Release Buang nafas Kita bawa tarik lagi ke arah atas Yuk Inhale Tarik nafas Up Pegang dulu Yoga blocknya Deketin telapak kakinya ke arah tengah Baru pegang pahanya Angkat ke arah atas Inhale Tarik nafas Oke Ya Posisi yang terakhir Sekarang kita akan bawa badannya telentang Ya Siapkan bantalnya Aku singkirin dulu alat-alatnya yang lain Ya Teman-teman siapin gulingnya Di tengah Seperti ini Oke Sekarang kita duduk dulu seperti ini Biarkan gulingnya di bawah seperti ini Yuk Sekarang kita coba buat tiduran dulu Taruh badannya ke arah bawah Ya Kalau yang biasa dari samping boleh ke samping Lalu kita akan telentang Di sini Oke Kalau sudah Guling ini Nanti kita akan letakkan di bawah pinggul Ya Kita akan ke posisi bridge push Jadi Telapak kaki Biarkan di bawah lutut Pinggul kita angkat ke arah atas Telapak tangan Bawa taruh di bawah Kalau ada suami atau keluarga Minta tolong untuk Ditaruhin Gulingnya atau bantalnya Di bawah pinggul Yuk Sekarang dari sini Siap-siap Kita akan bawa angkat Pinggulnya naik ke arah atas Telapak kakinya tekan ya Ke arah bawah Tekan ke arah bawah Pinggulnya angkat Inhale Tarik nafas up Nah Di sini Letakkan Gulingnya Atau bantalnya Di bawah pinggul Good Biarkan dalam posisi seperti ini Lebih Tinggi Lagi Lebih baik Ya Jadi misalnya Satu guling Satu bantal Agar posisinya di sini Boleh Boleh-boleh aja Ya Good Inhale Tarik nafas Tahan dulu di sini Nah Ini posisi paling nyaman Jadi kalau misalnya kalian di tempat tidur Lakukan posisi ini Itu juga oke Ya Inhale Tarik nafas Exhale Buang nafas Good Biarkan Dalam posisi ini Kurang lebih kayak Satu menit Atau dua menit Relax aja di posisi ini Ya Tahan di sini Oke Coba kalau aku Angkat sedikit Biar lebih tinggi Ya Posisinya Di sini Good Nah ini akan lebih nyaman Jadi Benar-benar Punggungnya itu panjang Ke arah bawah Ya Nah seperti ini Buka lututnya Lebar Teman-teman Mungkin akan lebih nyaman Kalau pakai bantal dua Gitu Ya Biar Kalau yang Mungkin Jarang yoga Itu Di sini gak terlalu kosong banget Nah Kalau yang udah biasa yoga Dan bridge pose Rasanya ini akan lebih Ya sudah biasa Gitu ya Gak Tahan dulu di sini Relax Inhale Tarik nafas Exhale Buang nafas Sediakan waktu Untuk Lakukan Latihan ini Secara rutin Jika memang Benar-benar Posisi Bayi kita itu Dalam keadaan Sungsang Ya Karena sebenarnya Masih bisa dirubah Kalau teman-teman Ngerasa sudah Kayaknya cukup Kak Gitu Mulai pegel Gitu Ya boleh Minta tolong suaminya Untuk ambil Bantalnya Atau gulingnya Pastikan kalian Sebelum Diambil guling Atau bantal Taruh dulu tangannya Di sini Angkat sedikit Pinggulnya Ya Baru digeser Good Exhale Buang nafas Turun naik Ke arah bawah Yes Good Release So itu tadi Latihan kita Untuk Memperbaiki Posisi Kepala bayi Mudah-mudahan Teman-teman Yang kondisi Kepala Janinnya Masih dalam Keadaan Sungsang Akan Mendekati Ke arah Posisi Yang seharusnya Pada saat nanti Sudah Mendekati Hari Jaga Kesehatan Jangan lupa Istirahat yang cukup Tetap Latihan Olahraga Jangan Mager Biar Persalinannya Lancar Dan juga Kalian dalam Keadaan Fit Oke Ajak Teman-teman Kalian untuk Latihan Barang sama Kita I see you Next video Stay healthy And fit Bye-bye Mwah